Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur jumpa kembali digibas channel sini Hai ceritanya lor nyepul speker ya kemarin pas habis acara show tiba-tiba speker 15annya mati ya dan ternyata kobong dulur speker 15an ini enggak ada merknya speker jadul ya lor dan mereknya ini sudah saya bongkar maaf tadi enggak sempat video pas waktu pembongkarannya ya karena sedikit susah nah ini tutupnya gini dan ini spulnya lor besar sekali ini 15-in cuman ini 15-nya saya enggak tahu merknya ya enggak ada merknya itu merknya apa enggak tahu karena ini speker kita sudah lama lor nah saya sendirian memang berat lor di saya bongkar tadi menggunakan kater ya lor Hai pakai kater kita Hai dasar sedikit-sedikit dan akhirnya terjabut juga karena sulit sekali dalam pembongkarannya lumayan ekstra ya lor Hai lumayan ekstra pencapotan dari spul ini ini belum saya belikan nah ini nanti kita belikan yang sesuai ukurannya Hai nanti kita pasangkan lor Hai ceritanya seperti itu ngepul speker lor Hai biar nggak usah menyebutkan bisa dibongkar sendiri ya mudah lor Hai cuman sedikit repot ya karena perlu ini ditarik-tarik sedikit ya lor supaya tidak Hai supaya keluarnya bisa bersamaan dan sedikit mudah padahal aslinya kenyataan raganya sedikit ribet karena perlu Hai karena perlu menggunakan cutter ini ya kalau di pasaran ada ya Alhamdulillah kalau enggak ada ya Hai terpaksa enggak bisa dipakai Hai nah ini lor sudah dibelikan yang baru 10 15 in ya ini cuman 10 ACR ya yang khusus 15 in Hai ini baru kemarin beli yang murah 15ribuan ya 15 seribuan dapat baru Hai ini banyak yang harus dibeli yaitu lem Alteco ya ini pakai Alteco dan lem fog cuman pas waktu beli saya enggak ada lem fog cuman diganti itu ya fungsinya sama Hai dan aslinya masih ada tambahan lagi ya lor Hai nah ini kita mencoba memasukkannya ya hai 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 dan sesuai diameter pada Hai spul atau mah yang ada di nah itu ya besinya itu ya harus sama rata jangan sampai keresek-kersek Hai 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 ya ini proses selanjutnya yaitu pembuatan itu ya lor apa Hai nih gunanya untuk mengganjal agar tidak berbenturan ya antara spul dan magnetnya jadi kisah kita kasih ganjal ya semacam bahan plastik atau kertas tak apa biar aman itu ya lor jadi diganjar di ganjar dia genjel lah maksudnya ya diganjel lor maksudnya 10nya diganjal lor biar aman spulnya tidak bergesekan dengan magnetnya Hai karena ini mempengaruhi kualitas suara lor harus pas harus tepat Hai 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 sudah nanti proses pengelimannya ditunggu ya ini kita lem ya ini menggunakan lem fog tadi aslinya ini pakai lem besi ya lor, lem besi juga bisa lebih baik mal ini nanti pakai lem besi juga karena tujuannya biar cepat kering ya cuma kalau pakai lem fog aja lama sedikit keringnya sedikit keringnya lama cuma kalau lem fog cuma kalau lem besi itu cepat pakai lem fog dia ada tiga bahan tadi pakai alteco, lem fog, sama lem besi diratakan di bagian pinggirnya ya pengeliman sudah ini kita tunggu ya sampai kering jadi ini proses terakhir ditunggu sampai kering biar benar-benar tertempel ya spoolnya ya tidak goyang-goyang karena getaran speaker itu sangat kenceng jadi kalau belum kering getulan maka ya nanti berubah lor settingan dari suaranya kita tinggal nyolder lor ya ini disolder ke membrannya ya disolder pas hati-hati panas harus benar-benar pas karena ini berpengaruh pada kualitas suara lor ketika menyebul speaker harus tenang hati-hati jambur nah solder oke lor sudah tersolder kita tinggal jackson-nya oh ada anjing ada model twitter ini jbl cor cor-coran ini speaker ini jbl cor apa ini yul buantang-buantang oh si cor itu orang anjing cor-coran ke semen yuk lor kita tes dedek tajubkan lor kurang resih tapi mending kurang resih namun dikerela layak jinteng ici do ketok terhati langsung kan masuk kan Sampai jumpa di video selanjutnya.